Ya Pemirsa, Semarang memperingati kemerdekaan kian terasa menjelang hut ke-78 Republik Indonesia. Misalnya saja, pembentangan bendera merah putih yang diinisiasi oleh seorang kuli bangunan serta kirap budaya oleh ribuan warga. Ini dia, bendera sepanjang 165 meter yang diarak oleh ratusan siswa. Mereka berkeliling sejauh 3 kilometer menuju kompleks pemakaman gunungan di mana ulama Syahid Sholeh Yassin Akbar bin Yahya dimakamkan. Ya, Semarang peringatan kemerdekaan di Desa Sukabumi, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah sekaligus dibalut dengan karnaval budaya. Termasuk ada bendera panjangnya 165, itu mempergantarkan seorang muslim atau reka amalan kalimat Tawibah 165. Dan bendera piang 17, supaya itu benar menggambarkan hari ulang tahun hari yang ketujuh. Semangat memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia juga menggelora di Desa Sukaratu, Cianjur, Jawa Barat. Ada pemasangan bendera sepanjang 300 meter dengan lebar 1,6 meter yang diinisiasi oleh seorang warga yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan. Ya, selama belasan tahun, pria bernama Echen Rosadi menabung uang sekitar 300 ribu rupiah per tahun demi membuat bendera raksasa di kampungnya. Ya, kalau dihitungin 9 juta saya habis lah, sampai sekarang. Sendiri ya? Iya, sendiri. Saya nggak meminta. Walaupun saya punya masyarakat, saya belum pernah minta satu tupe serpun. Ya, saya lihat lah. Lihat waktu kemerdekaan, pahlawan kita banyak yang gugur. Kalau kita kan tinggal menikmatinya, Pak. Ya, cuma pasang bendera aja, masa nggak kuat lah kalau udah niat. Butuh waktu sekira dua minggu untuk memasang bendera di pemukiman warga di desa Sukaratu ini. Tim Liputan melaporkan. Tim Liputan